Pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil suasembada beras pada periode 2019-2021. Penghargaan yang bertajuk Penghargaan Sistem Pertanian Pangan Tangguh dan Suasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi. Ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Iri Jeanne Bali kepada Presiden RI Joko Widodo minggu 14 Agustus 2022 kemarin. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada pelaku RIL yang bekerja di sawah, para petani Indonesia. Atas kerja kerasnya tentu saja para bupati, para gubernur, kementerian pertanian yang semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari universitas-universitas. Perguruan tinggi yang kita miliki, ini adalah kerja yang terintegrasi. Kerja bersama-sama, kerja gotong royong, bukan hanya milik kementerian saja. Pujar Presiden Jokowi usai menerima penghargaan. Presiden mengungkapkan sejak tahun 2015, pemerintah telah giat membangun infrastruktur di bidang pertanian, seperti bendungan, embung, dan jaringan irigasi. Salah satu infrastruktur yang kita bangun sejak tahun 2015 adalah infrastruktur di bidang pertanian. Kita telah membangun banyak bendungan, embung, jaringan irigasi. Seingat saya, sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar. Dan tahun ini akan selesai lagi, totalnya 38 bendungan. Dan sampai tahun 2024, akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan. Plus embung 4.500 embung. Peningkatan infrastruktur pertanian diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi pertanian beras di tanah air, sehingga Indonesia berhasil bersuah sembada. Pada tahun 2019, produksi beras di tanah air sebesar 31,3 juta ton, jumlah yang sama dengan produksi di tahun 2020 dan 2021. Ada pun stok beras yang dimiliki Indonesia hingga akhir bulan April 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS mencapai 10,2 juta ton. Turut hadir dalam penyerahan penghargaan ini, antara lain, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste Rajendra Ariel, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, hadir juga sejumlah perwakilan pemerintah daerah, perwakilan rektor, serta perwakilan petani dari seluruh asosiasi pertanian di tanah air.